Saya gak tau mungkin kalau menurut beberapa pihak kemahain itu sah, ya kan? Tapi kalau menurut saya itu gak sih. Jauh dari gonjang-ganjing kasus kriminal Dimas Ganjeng taat pribadi, kemesraan pengantin baru Stephen William dan Celine Evangelista justru tengah terusik sebuah pengakuan mengejutkan. Pasalnya, baru saja Stephen dan Celine pulang dari bulan madu pasca pernikahan diam-diam mereka di Pulau Bali, Vicentia Nurul Ibunda Celine justru menuding bahwa pernikahan yang digelar pada tanggal 10 November 2016 lalu itu tidak sah. Alasannya, Celine berani melakukan pemberkatan nikah di kapel tanpa restu orang tua kandungnya sendiri. Puji Tuhan, prosesi pernikahan, pemberkatan sampai resepsinya semua berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun, kita semua bahagias. Emang kita suka pantai juga ya, kita sama-sama suka Bali, suka pantai, jadi ya kita... Kita milih tempat itu. Bulan madu di situ, bulan madu mas setiap hari ya, di rumah juga bulan madu kita... Iya, apa-apa? Saya nggak tahu mungkin kalau melalui beberapa pihak kemarin itu sah, ya kan, tapi kalau menurut saya juga nggak sih. Setahu saya kan anak saya masih ada ikatan pernikahan dengan yang sebelumnya, buat saya itu nggak benar. Bukan cara yang benar, bukan cara dengan alasan yang tidak masuk akal, buat saya sih ya. Ada orang tuanya nggak. Orang tuanya Celine itu nggak ada siapa-siapa. Bapaknya nggak ada. Sudah nggak ada. Yang ada itu cuma saya. Saya tidak tahu, saya tidak diberitahu, saya itu tahu justru dari teman-teman. Ada apa dengan pernikahan Stephen William dan Celine Evangelista? Jika Vicentia Nurul bahkan tak memberikan restu untuk pernikahan Celine, lantas siapa yang disebut-sebut Stephen William sebagai orang tua Celine pada malam pesta resepsi pernikahannya berikut ini? Saya pernikahan saya sama Celine, dan sekarang kita puji Tuhan acaranya yang bertambah di dalam acar. Amin. Buat orang tua saya juga, buat manajemen bentuk. Didoain aja semua yang terbaik ya, nggak mau dijawab dan nggak mau ngomongin soal itu, sekarang kita udah punya keluarga baru. Punya keluarga yang baru, punya hidup yang baru, jadi kita... Satu lagi nggak mau diomongin lagi. Mau fokus mikirin keluarga baru saya aja, udah. Makanya saya tuh agak kesel sama si Stephen tuh karena kamu itu ngomong. Kamu bukan ngomong ke teman-temanmu, tapi ngomong ke ibunya anak yang kamu lagi berhubungan gitu. Itu kan sama dengan menghina anak saya. Belum ada tuh yang namanya, apa, cerai lah. Apa kan ada kan, sudah ada lihat kan sertifikatnya mereka memang menikah. Ya pasti dia punya alasan lah, apalah alasannya itu kan gimana dia dah, keserah dia lah gitu. Saya nggak tau juga apa. Bukan cara dengan alasan yang tidak masuk akal buat saya sih ya. Ada orang tuanya nggak. Orang tuanya saya itu nggak ada siapa-siapa. Bapaknya nggak ada. Sudah nggak ada. Yang ada itu cuma saya. Saya tidak tau, saya tidak diberitahu, saya itu tau justru dari teman-teman. Ada apa dengan pernikahan Stephen William dan Celine Evangelista? Jika Vicentia Nurul bahkan tak memberikan restu untuk pernikahan Celine, lantas siapa yang disebut-sebut Stephen William sebagai orang tua Celine pada malam pesta resepsi pernikahannya berikut ini? Coba pernikahan saya sama Celine, dan sekarang kita puji Tuhan acaranya yang benar-benar menucar. Amin. Buat orang tua saya juga. Buat orang tua saya juga. Buat manajemen bentuk. Didoain aja semua yang terbaik ya. Nggak mau dijawab dan nggak mau ngomongin soal itu. Sekarang kita ada punya keluarga baru. Punya keluarga yang baru, punya hidup yang baru. Jadi kita mau fokus mikirin keluarga baru saya aja. Makanya saya itu agak kesel sama si Stephen itu karena kamu itu ngomong. Kamu bukan ngomong ke teman-temanmu, tapi ngomong ke ibunya anak yang kamu lagi berhubungan. Itu kan sama dengan menghina anak saya. Belum ada yang namanya cerai lah. Kan ada kan, sudah ada lihat kan sertifikatnya mereka memang menuka. Ya pasti dia punya alasan lah, apalah alasannya itu kan gimana dia dah, terserah dia lah gitu. Saya nggak tahu juga apa. Beli keluar dari negaranya ada juga. Ya ada yang dari itu, apa namanya. Kalau misalnya kita mau beli mahar itu diberi itu, kita mau beli mahar dikasih uang. Saya udah bilang saya nggak kenal, saya nggak pernah ketemu, saya nggak pernah ketemu. Yang cerita banyak. Ya antara lain, dokter Marwah Daud. Saya tahu bahwa Kanjeng Dimas bisa mengadakan uang, bisa mengambil uang secara gaib. Ya ilmu menarik duit. Ada, belajar dia. Ya nggak tahu, saya nggak pernah narik. Tapi kalau dia misalnya menyuruh membunuh orang dan lain sebagainya, silahkan aja kalau mau diproses. Tak pelak, teka-teki baru pun muncul. Dari mana taat pribadi mendapatkan uang dari berbagai negara dalam jumlah fantastis dan diklaim sebagai hasil dari penggandaan uang yang hingga kini masih dipercayai oleh ribuan murid pada epokan Dimas Kanjeng. Sebuah misteri yang turut menguli keberadaan para mahal guru palsu yang faktanya khusus dibayar dan disebar taat pribadi di berbagai kota setiap kali melakukan praktek penggandaan uang. Pasalnya, secara mengejutkan, ketujuh orang yang diakui sebagai maha guru taat pribadi dan kini sedang ditahan oleh pihak Polda Jatim itu justru menguak bahwa mereka bukanlah maha guru seperti yang digembar-gemborkan oleh taat pribadi selama melakukan praktek, melainkan hanya seorang pengangguran yang hanya dibayar untuk mengaku sebagai maha guru. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika memang bisa mengeluarkan uang asli, mengapa taat pribadi masih butuh untuk membayar sederet pengangguran sebagai maha guru palsu? Benarkah uang asli dan maha guru palsu sengaja dirangkai taat pribadi sebagai skenario besar untuk memancing mahar jutaan rupiah, bahkan ratusan juta rupiah dari publik yang tergiur penggandaan uang yang diduga hanya sebuah tipu daya? Jangan jajang, jangan jajang, jangan jajang Pak kakaknya bener-bener ngapain Kerjaannya apa pak? Saya musafi Musafi ya, jadi gak tentu ya? Gak tentu, saya kemana ikan-kana datang Maka terdapat ini kira-kira ikan bilangnya Ini dia bilang nanti kita gak pengen TIA, kita mau aja dong Kita gak tahu, masuk akhirnya Ya kita datang paling 5 menit, 10 menit sudah capai lagi Bayaran gitu ya? Kita biasanya datang langsung di hotel Acara kita langsung masuk ke tempat, dari hotel Sampai kita langsung ke hotel, langsung balik Cuma kita menambah di belakang, duduk di pemikirnya, udah begitu aja Jangan serba kali pak? Angkatnya tiga kali, ada yang 2 juta, 1 juta nih, serba, 10.5 waktu telah udah jadi Jadi ini adalah apa-apa yang kita ambil, yang kita amankan dari Jakarta kemarin-kemarin minggu, dari berbagai rumahnya. Ada juga yang bekas atau mantan tukang batu, dan ada jualan-jualan apa di situ. Ya itu nanti, pokoknya dia juga tinggal suatu rumah di Jakarta yang dibawah prasjahtera. Jadi ini macam-macam perannya itu. Jadi ada misalnya, itu tergantung daripada permintaan dari tersangka, tersangka tak pribadi. Misalnya nanti saya carikan peran yang bisa menghilang, nanti cari perannya. Dan peran yang bisa apa di situ. Jadi ini tergantung dari sutradara, dari tersangka ini. Manut. Semuanya. Nanti yang akan ada di Manut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!